Konsep nikahnya apa? Yang memilih konsepnya siapa? Konsep nikahnya apa? Konsep nikahnya apa Mbak Zara? Tidak ditentuin sih Kok jahat? Belum Hai Bolo Ketemu lagi bareng Evan Dimas dan istrinya Di ngobrol kali ini Tapi bukan bahas soal sepak bola Tapi rencana resepsi pernikahannya Yang bakal diadain di Surabaya Apa kabar? Dan Mbak Zara? Ada beberapa pertanyaan Yang mau saya list Buat Evan dan Mbak Zara Tapi Evan dulu Van nikah tanggal 13 besok Milih tanggal itu Apa memang sengaja Karena bertepatan sama ulang tahunmu? Tidak Itu Tidak sengaja Mbak Tidak sengaja Yang memilih konsepnya siapa? Konsep nikahnya apa Mbak Zara? Ngerti gak konsep ini? Tidak ditentuin sih Oh jahat Konsep Ini istrimu loh Van Oh itu istri loh Van Jahat Tidak 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 ditentuin sih Kalo Milih apa-apa Yaudah bagusnya yang mana Gitu aja Iya apa konsepnya? Tidak ada Loh yang opo terus? Iya maksudnya Kayak milih Maksudnya itu kayak Pakai arah-ala Eropa Apa ala-ala Jawa Atau apa Eropa Salah nyemplu gak Berarti Perpaduan dari Jawa sama Eropa? Iya Jawa dulu Oke Kenapa resepsi gak bareng sama akad nikah? Kak Gak ada Hitungan tanggal baik Lagi Apa karena dia harus ke Jakarta Liga sudah bergulir atau gimana? Enggak karena Ya itu tadi Sama kita nentuin tanggal nikah itu kan Namanya kita punya adat Jadi kita harus Apa ya Menghormati Menghormati Gitu kan Jadi kebetulan tanggalnya itu gak bisa disatuin Jadi akadnya dulu Terus Resepsi Terus ada acara lagi di rumah Tiga kali gitu Berarti jawa banget ya Terus Van sama Mbak Zara Bedanya setelah nikah itu apa? Bedanya setelah nikah itu Bisa dimasakin Masakin pindang lagi Asem lagi Berarti itu Apa ya Masakan Masakan favorit Atau masakan pertama Mbak Zara Ini gak disetting loh ya Pure asli Asli Dan mereka ketawa Gimana Mbak Zara? Itu masakan pertama Gimana Mbak Zara? Enggak sih sebelumnya Pernah masakin juga Kayak kesana ya Van itu ya opo gitu loh ya Mbak Yoh Mbak 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 Ayo Ajar apa? Tidak Tapi Waktu setelah akad itu Mbak Zara langsung ikut ke Jakarta Atau Masih sementara di Surabaya dulu Abis akad Sorenya berangkat ke Jakarta Pasangan yang paling keren Pasangan yang paling keren Oke oke Van Masakan Mbak Zara yang paling Enak menurut Evan Apa setelah menjadi istri? Biasa kabar Biasa kabar Ya Allah jahat Ya Allah jahat Ya Allah jahat Sumpah Ini loh cuwaha Tio Mbak Yoh Sekali-sekali Memberikan Ya Zara Masak pertama itu Sarden Enak Indomie Ya Allah Cuwaha Biasa Rasu asem Masakan pertama apa Van? Pindang asem Iya pindang kaya asem Tidak dirasaan itu kaya pindang Sumpah kocan Pindang asem loh Iya tau Mbak Bener 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 gak Mbak Bener Serius Serius Kayak pandang asem gitu tau Gimana? Kok pingin asem? Enggul banget Kocak ya Ternyata ya Duh Bovan gak ngerti aku Gak ngerti aku Aduh ya Allah Tapi aku tanya Mbak Zara Bedanya Evan Ketika sebelum menikah Sama setelah menikah apa? Gak ada Gak ada bedanya Malah kaya Kaya pacaran Udah nikah ya Oke Jadi gak sadar diri kalo udah nikah gitu ya Cara baru mungkin ya Iya Tapi enggak ojok ngomong Biasai Mbak Ojok ngono lah Sedikit berekspresi Sedikit berekspresi lah Sedikit berekspresi lah Lu kan bener sih Van Bedanya apa? Gak ada bedanya Kan aku boleh opon Akhirnya bingung kan Iya aku masih baper akhirnya kan Kenika paling murah deh Biasai Oh co 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 Bahaya 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 Tapi untuk besok sendiri Akan banyak Ini gak sih Mak Van Yang diundang dari temen-temen kami Kenapa nikahnya di Surabaya Kan temen-temen juga banyak yang di luar kota Apalagi di Jakarta Ya kebetulan istri Dari Surabaya Sama-sama dari Surabaya Jadi yah Acaranya di Surabaya gitu Kalau temen-temen Tentu banyak yang saya undang tapi gak tahu bisa datang apa enggak karena bersamaan dengan tapi untuk ke gaun sendiri ada pemilihan ini gak sih kayak criteria kamu pengen yang kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu kok pesannya tuh kayak fittingnya tuh kamu atap banget gitu loh kan iya karena waktu pulangnya juga baru tadi pagi sampe Surabaya jadi baru bisa nyoba sampai ini sip sip, pokoknya vanjima sip luar biasa tapi untuk dari model sendiri van ada criteria gak? model baju? yoi saya sih kalau baju kayak menikah gitu untuk mungkin ceketrin yang lebih tahu mana yang bagusnya terus ceketrin kayak menyarankin terus kasih rekomendasi terus saya juga komendasi dengan ibu gimana bu, warnanya bagus gak? kebetulan warnanya cocok ya saya gak ada kayak spesial harus warna gini-gini gak ada penting bagus gak cocok udah masuk masuk baik loh sip oke berarti Evan sama Mbak Zara ini salah satu pasangan pemain bola yang cukup rado gila iya kan? karena mereka tuh apa ya? saling melengkapi melengkapi maksudnya Evan itu gak ada nyanyung-nyanyungnya Mbak Zara gitu loh flat B aja B aja iya biasa ini iya tapi ya semoga bisa sampai kakek nenek amin cepet dapat ngomongan iya kan Pan amin terus besok rencananya habis resepsi langsung balik atau honeymoon? eh honeymoon belum honeymoon ya langsung balik Mbak oh cuan-cuan-cuan Mbak Zara gak ada rencana bulan madu Vanda lama terdekat wah waduh ayah Mbak bulan madu nanti oh iya bisa ya apa Zara ya apa Zara sabar ya Zara medikorona Mbak oh iya sih iya bener-bener engeran engeran oke oke selamat resepsi besok sama Wafan terima kasih amin doakan ya Pan amin terima kasih sudah sering-sering masuk vlog saya di Habisi Gembul buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di episode selanjutnya dengan Evan berita-berita Evan yang lain wes pokoknya specialist Evan Dimas kok go